Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alvarimek Oke nih teman-teman jadi sepanjang kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengupdate Aplikasi yang perlu diupdate atau sedang ada updatean dari aplikasinya langsung Nah jadi kalau kalian tidak tahu bagaimana cara untuk mengupdate mengupdate-nya biar aplikasi kalian tuh nggak ngelag lagi Mungkin kalian pas menggunakan aplikasinya itu lemot teman-teman ya Atau mungkin sering force close atau sering keluar-keluar sendiri Nah kalian tinggal ikutin aja tutorial kali ini Oke nah langsung aja kalian buka disini aplikasi playstore kalian teman-teman ya Nah kita buka disini aplikasi playstore-nya Nah silahkan buka kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan atas Nah disini ada akun kalian teman-teman ya Nah kalian klik aja disini akun kalian Kemudian kalian masuk aja ke bagian kelola aplikasi dan perangkat Nah kemudian disini bakal muncul aplikasi-aplikasi Yang ada di hp kalian teman-teman ya Dan yang ada untuk update terkininya ya Nah ini masih memeriksa Nah kalau sudah muncul disini ada 3 update tersedia ini Nah tinggal kalian cek aja aplikasi apa aja Dan ternyata ada 3 aplikasi teman-teman ya Ada aplikasi gojek, pln, dan youtube untuk di hp saya Nah mungkin di hp kalian tuh bakalan berbeda-beda teman-teman ya Nah langsung aja kita klik disini update semua Nah dia bakal langsung memproses untuk mengupdate semua aplikasi kita Nah teman-teman ya Nah jadi kalau kalian ingin misalnya pln mobile ini Saya nggak ingin update Tinggal kalian klik aja x seperti ini teman-teman ya Nah kalian bisa update secara manual dengan cara kalian klik aja seperti ini ya Nah jadi cara ini tuh efektif Kalau emang aplikasi kalian tuh banyak banget Dan nggak pernah kalian update manual teman-teman ya Nah jadi kalian bisa pakai aja cara ini ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung Kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video